Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'rifat Qolbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah jadi coba disini dibuat nanti kajian Asma'ul Husna yang manteng, bukan yang yang separoh-separoh enggak yang mateng kajiannya gurunya ahli zikir bersanat zikirnya kepada Rasulullah, insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyaknya carilah semoga ketemu nanti Asma' sifat Ma'rifatu sifat itu masih bagian dari Qolbu, paling dalam dia sudah masuk ke dalam sir sirnya Qolbu kan Qolbu ini dia ada bagian-bagiannya Pak Qolbu itu disebut ada Fuad ada yang disebut dengan luk inti dari Qolbu disebut luk rahasia yang ada di dalam inti Qolbu itu disebut dengan sir maka disebutkan dalam Al-Quran Allah ya'lamu sir wal akhfa Allah mengetahui yang sir yang tersembunyi bahkan yang akhfa yang samar nah itu ketahuan oleh Allah SWT nah dimana kesimpannya itu itu di dalam Qolbu paling dalam paling dalam kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah memori itu itu kesimpan di situ Pak ada yang ingat gak gak ada yang ingat ya bener makanya Allah utus Rasul supaya apa memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul ketika muncul sir itu bernama zikir ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah SWT Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu kesimpan gak di memorinya kesimpan ketemu seseorang yang berkesan apanya yang berkesan parfumnya nanti kita ketemu parfum yang sama itu teringat Pak wajahnya itulah sebabnya jika ada orang bener teknik berzikirnya bersambung sanat zikirnya kepada Rasulullah sallallahu sallallahu sallam lisannya menyebut akalnya memaknai kolbunya merenungi ruhnya merasakan nangis saat itu seperti orang pulang kampung pertama orang pulang kampung habis merantau rasanya gimana terharu Pak kalau bapak ibu ini kan pada hari raya di luar kota lagi merantau malam takbiran nangis dengerin takbiran kenapa itu nangis ingat kampung kirain ingat Allah takbiran ingat Allah nangis wah itu arif billah kenal Allah dia takbiran nangis ingat siapa kampung kita lupa kita punya kampung lain namanya kampung arwah lupa apa ya kampung arwah ngapain si arwah di kampung itu dia menatap Allah subhanahu wa ta'ala dia menatap Allah supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat apa yang dia lakukan dia menekat kepada nur sumbernya itu yang disebut nur Muhammad jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi kuntu Nabi yang aku sudah jadi Nabi Adam belum dicipta sudah jadi Nabi di alam ruh makanya roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah subhanahu wa ta'ala itu makannya itu kalau kita punya ruh yang bercahaya pasti rindu ingin mengenal ilmu ini pengen mengenal ilmu ini itu yang bikin orang nangis nangisnya permanen tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak cuma tangis pulang kampung mau pulang enggak ada duit atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena covid dompetnya kena covid enggak bisa pulang nangis itu nangis apa teringat kampung fisik jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik kampung badan ini teringat orang tua zahir apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya sering dengar enggak istilah Nur Muhammad masih ingat disebut apa Nur Muhammad itu Abul Arwah bapaknya sekalian roh maka ketika roh itu rindu rindu ke siapa dia itu rindu sama ayahnya itulah kenapa kalau sholawat jadi wajib dalam sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini orang malah debat enggak boleh pakai sidina boleh pakai sidina itu debat debat biasa itu kolbunya rohnya rindu enggak kepada Rasulullah kalau sudah sampai ke sana dia sudah sampai ke ma'rifat roh mengenal roh dari mana dia berasal dulu dia bersama siapa ini kabar gembiranya pak roh kita ini dulu ngapain disono sekarang diulang aktivitasnya kalau dulu bapak disono suka mendatangi nabi suka mendatangi orang yang dekat dengan nur nabi itu maka sekarang bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris nabi pasti cinta ama zuriat nabi orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana di alam ruh itu dia cinta kepada nur nabi maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib atau ulama dua aja Habib atau ulama jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib kiyai sebagai kiyai gus sebagai gus ajangan sebagai ajangan karena dulu nurnya mengagumi nurnya nabi sallallahu alaihi salam itulah makna hadis al-arwah junudun mujannada hadis sahih muslim ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini ruh itu dia berbaris-baris seperti tentara dulu bapak bapak kalau dibukakan pintu kolbunya itu bisa lihat pak dulu kita seperti ini di sana ngumpul seperti ini bapak kenapa sebut masjid ini masjid nabawi karena merindukan nabi sallallahu alaihi wassalam semoga para pawakaf pendiri pengurus diberkahi oleh Allah diberi rindu kepada Rasulullah bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi sallam amin pasti bisa pak Rasulullah kan gak mati gak mati beliau cuma pindah alam kalau kita bisa mati sebelum mati bukan bunuh diri mati sebelum mati itu apa mampu memilah ini alam jasad ini alam pikiran ini alam kolbu ini alam ruh mampu dia berzikir bertahan bisa dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bisa pak dulu sayyid muhammad alawi al maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya masih hidup saya gak bisa sebut namanya kalau disebut nanti jadi orang mengkultuskan beliau nanti orang kita pak jawat tengah kalau gak salah kiaifulan bertanya ke beliau eh bocah ya ya waladi kira-kira begitu eh anakku coba tanya ke nabi saya mau melakukan ini beliau restu gak itu yang minta siapa sayyid muhammad keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafal banyak hadis muridnya pakar mimpi ketemu rasulullah karena solawat gak berhenti beliau solawat aja terus maka bapak ibu makanan Allah jika ingin bertemu rasulullah solawat terus terus itu apa ujungnya ujungnya mati jadi kalau belum mati jangan berhenti dijamin pak pasti kenapa hadis jaminannya jelas man salla alaiya sallallahu alaihi ashram arat yang salawat kepadaku Allah salawat kepadanya 10 kali saya mau tanya ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah coba lihat bahasa arabnya sallallahu alaihi Allah bersalawat kepadanya 10 kali berarti menurut Allah atau menurut kita kita ini pak cukup dapat satu salawat dari Allah pasti masuk surga salawat diserti rahmat masuk surga kalau 10 ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu Rasulullah pasti maka Nabi mengatakan ini garansi Rasulullah orang orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa akseruhum salatan yang paling banyak bersalawat kepadaku inilah media kalau mau ketemu Rasulullah bisa siapa yang bilang gak bisa Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada dajjal seandainya aku hidup saat itu akulah hajijun alaikum akulah pembela kalian secara fisik Nabi gak ada tapi kan pewarisnya ada pewarisnya itulah disebut al-imam al- al-mahdi imam mahdi apa kata beliau namanya seperti namaku nama dalam bahasa arab ismun ismun artinya tingkatan dan kemuliaan bahkan ilmu itu artinya bukan muhammad bin abdullah muhammad bin abdullah banyak habaib namanya dari dulu muhammad bin abdullah tapi bukan imam mahdi ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik tidak mempertimbangkan ahli rohani nah ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini akhirnya yang terjadi cocok logi kita berterima kasih syukran terima kasih para asatis akhir zaman anda antum telah membuat kita aware sadar mengenai hadis akhir zaman cuma kadang tidak cocok hidungnya lurus itu masiri fisik habaib rata-rata begitu hidungnya bukan itu kalau mengenal rasul rasul itu kolbunya yang mau dilihat berarti ini yang disebut ismun tadi maka yang keempat itu siapa yang mengenal ruhnya maka dia mengenal Allah secara hakiki dia mengenal rasulullah secara hakiki semoga kita sampai yang keempat mengenal ruh walaupun sedikit menurut Allah menurut Allah itu kan banyak bagi kita setetes saja Allah beri itu sudah lautan bagi kita acaranya banyak-banyak saja Pak solawat Bapak ini kan mohon maaf pemalas ngajari guru maunya didatangin guru mulu carilah guru yang bisa mengajarkan zikir Pak Rifatullah nanti diajarin cara berselancar kepada Allah tapi kalau masih males sudah solawat saja dulu nanti solawat ini nur akan memimbing kita insya Allah jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu empat level ini tinggal dilihat kita bagian yang mana semoga kajian ini bermanfaat silahkan kalau ada tanya jawab dia